Kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih marak terjadi. Sampai 3 Oktober, setidaknya sudah 822 hektare hutan atau lahan yang terbakar. Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir, Kota Sampit diselimuti kabut asap pekat. Untuk memadamkan api, berbagai upaya telah dilakukan tim Damkar, baik melalui operasi darat maupun udara menggunakan helikopter bom air. Namun, karhutlah masih marak terjadi. Seperti kebakaran lahan di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 22 Sampit, selasa lalu. Karena luasnya lahan yang terbakar, petugas kewalahan menanganinya. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, dari 822 hektare hutan atau lahan terbakar, hampir 50 persen diantaranya terjadi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Sampit. Untuk luas lahan yang terbakar, berdasarkan lokasi yang kami datangi, kejadian yang kami datangi, ada sekitar 822 hektare. Terbesar di Mentawa Baru Ketapang, hampir 50 persen, 400an hektare lebih. Dan hotspot lebih tinggi dari bulan, jadi kalau kita evaluasi di bulan September lebih tinggi hotspotnya dibandingkan bulan Agustus. Kalau kita lihat dalam situasi terakhir ini dengan kecepatan angin yang lumayan tinggi, ada perluasan, bahkan ada di titik baru. Seperti tadi, kita baru selesai melakukan upaya pemadaman, tapi mungkin tidak bisa kita selesaikan karena tombol luas areanya di Jalan Sudirman, kilometer 22, arah Bangalandung. Maraknya Karhutlah membuat Kota Sampit dalam beberapa hari terakhir diselimuti kabut asap tebal. Kualitas udara masuk pada level berbahaya bagi kesehatan. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.